Jika melihat soal seperti ini, bisa kita lihat bahwa di dalam soal ini ada 3 suku, yaitu ini suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Di setiap sukunya, kita bisa lihat bahwa mengandung angka dan variable. Nah, untuk angkanya, yaitu 6, 9, dan 12. Untuk variable-nya, yaitu X dan Y. Langkah pertama untuk pemfaktoran, yaitu kita ambil FPB dari angkanya, yang mana FPB dari 6, 9, dan 12 adalah 3. Untuk variable-nya, kita cari FPB-nya dengan melihat X dan Y dengan pangkat terendah untuk ketiga sukunya. Dari ketiga suku ini, X dengan pangkat terendah, yaitu X pangkat 2. Dan Y pangkat terendah, yaitu Y pangkat 1, atau Y. Kita bisa tulis kembali untuk soalnya, 6X pangkat 3Y, min 9X pangkat 3Y pangkat 2, min 12X pangkat 2Y pangkat 2. Sama dengan, kita tulis FPB dari angka dan variable-nya, yaitu 3X kuadrat Y dalam kurung. Untuk setiap sukunya, kita bagi dengan FPB-nya. Untuk suku pertama, 6X pangkat 3Y dibagi 3X kuadrat Y. Pertama-tama, 6 dibagi 3, 2, X pangkat 3 dibagi X pangkat 2X, Y dibagi Y, 1. Berarti di sini dikali 1, dikurangin. Untuk suku kedua, 9 dibagi 3, 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2X, Y pangkat 2 dibagi Y, Y. Untuk suku ketiga, yaitu min 12 dibagi 3, 4. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2, 1. Dikali 1 di sini, dikali Y pangkat 2 dibagi Y, Y. Kita dapat 3X kuadrat Y dalam kurung 2X, min 3XY, min 4Y. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. . . . .